hai oke salam programan saya yuan audience ya kali ini kita akan membahas mengenai stack overflow dan buffer overflow keduanya hampir mirip tapi sebenarnya secara fundamental itu dua hal yang berbeda Hai ya jadi kalau misalnya stek overflow itu adalah stek itu udah penuh tapi dia masih terus diisi jadi barat gelas dia masih diisi sama air udah penuh nih masih diisi naikkan ada luapan channelnya jadi akhirnya meluap itu yang namanya overflow stekopo bagaimana dengan bapak overflow Hai jadi kalau buffer itu sebenarnya enggak mesti selalu di-stek ya Hai jadi dia bisa juga di alamat memori yang ditentukan oleh user gitu ya tapi enggak di-stek bisa tapi untuk kasus dimana seperti bahasa C yang pakai library yaitu eh library itu memakai Hai stek sebagai alamat buffernya dan untuk alamat untuk kembali ke ke si pemanggil jadi disitulah ke fungsi stek dida di dalam Hai bapak Hai bapak Hai bapak Hai jadi kalau bapak overflow misalnya gini kita udah menentukan bapaknya 10 Hai 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 kemudian karena kita sudah menentukan 10 ternyata user memberikan inputnya nggak 10 misalnya misalnya dia yang misi inputnya 11 12 13 atau lebih kita ya pokoknya lebih dari 10 maka itu buffernya overflow jadi Hai setelah dia bapak overflow maka ada alamat disitu yang tertimpa jadi kalau misalnya buffer flow itu enggak mesti steknya over nggak nggak mesti steknya overflow jadi kalau misalnya baratnya gini ini ada gelas ukur jadi saya akan kasih contoh nih gelas misalnya ada gelas ukur gini di sini ada kalau gak sukar kan ada ukurannya ya misalnya 50 mili misalnya maka di sini 012345 sampai 50 mili disini kan nah Hai kondisi buffer overflow tuh misalnya gini kita udah menentukan ke cuma sampai 20 mili kita tandain 20 mili Hai jadi kalau kita misi pakai pipet pertetes 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 sampai ke 20 mili gitu kondisi buffernya udah over eh belum buffer udah penuh kemudian sekarang kalau kita masih teruskan maka di kondisinya semisalnya udah sampai 21 gitu ya itu udah bapak overflow Hai tapi steknya belum kan steknya nggak penuh Hai steknya masih tersedia sebenarnya cuma bapaknya udah overflow Nah itulah bapak overflow jadi Oh bapak overflow nggak mesti steknya overflow itu bedanya Oke sekarang eh ada yang namanya buffer flow attack nah itu serangan yang memanfaatkan kondisi dari bapak overflow itu oke sekarang kita akan langsung menuju ke pemrogramannya biar jelas ya apa yang yang sebenarnya yang sebenarnya saya maksudkan ini misalnya nih nih stekoverflow ya hai 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 Tuhan benar Hai Soalnya kita punya kondisi loop seperti ini Hai nilu katakanlah ini misalnya nggak ada nih pusnya enggak ada kita pukul dulu Hai kondisinya seperti ini kita kasih delay doang jadi ini adalah eh eh Hai apa yang namanya banyaknya perulangan cek gitu ya jadi ini diulang sebanyak sekian kali misalnya disini 8 maka misalnya RCX 8 maka diulangnya sebanyak 8 kali kalau disininya sejuta maka diulang sebanyak sejuta dua kali Hai nah jadi kalau misalnya dikasih pus sini tanpa ada pop pus itu adalah mengisi stek ya jadi mengisi nilai kedalam stek kita terus isi 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 sampai penuh dan luber sampai meluap gitu ya lebih dari kapasitasnya stek itu sendiri maka yang terjadi adalah stekoverflow Hai tapi kalau misalnya disini ada pop Nah itu enggak bakal pop low karena dia habis diisi diambil diisi diambil diisi diambilkan pus itu mengisi pop itu mengambil isi ambil isi ambil isi ambil gitu kan pas perulangan ini kalau misalnya ini ada pus dan pop sekaligus maka enggak bakal ini terjadi bahwa yang namanya stekoverflow tapi kalau misalnya disini cuma satu eh cuma pus saja gitu ya itu bakal terjadi karena terus diisi itu Oke sekarang kita akan coba langsung saja Hai set dulu Hai ini nasem ya jadi kita jadikan yang 64-bit kemudian kita jadikan soft soft.sm kemudian kita linking jadikan L 64-bit kemudian kita jadikan acceptable soft soft.ok kita langsung jalankan soft apa yang terjadi tetap nah ini bus error error-nya bus error nih ya karena itu tadi steknya overflow Nah gimana bisa tahu stekoverflow nih ini kan 7 ya ini ada 8byte ini 8byte eh eh register itu kan yang 64bit itu 8byte Hai kalau 7 ini 7 depannya ya ini A7 ditambah A itu 10 ya Hai habis 9 kan dalam hexadecimal itu ah jadi 10 ditambah 7 itu 17 Nah itu udah lebih dari 16 eh dia nggak boleh lebih dari 16 ya kan jadi jadi jelas ini bakal overflow Oke sekian aja untuk yang stekoverflow Sekarang kita akan lanjut langsung ke intinya tentang buffer overflow ini dia ada programnya ada dua di sini ada yang sebelah kiri itu bahwa dalam bahasa C yang sebelah kanan dalam assembly keduanya sama program yang sama ini sebenarnya Hai cuma beda bahasa pemrograman di sini kalau kita lah kalau teman-teman lebih mengerti dalam bahasa C boleh lihat yang bahasa C nya kalau teman-teman lebih senang melihat yang dalam bahasa assembly oke untuk lebih jelas kita akan coba satu persatu yang pertama untuk yang C nya dulu ya kita akan kompil langsung saja Hai kita kompil ini pakai gcc Oh Hai mboh Hai mboh Hai mboh C jangan heran kalau ada error dalam compilengnya ada warning ya bukan warror Hai karena warning disini memang yaitu tadi karena stekoverflow dibilang dangerous katanya kan disini dangerous karena memang Hai ini ada stekoverflow yang memang kita kepingin gitu ya karena pengen diuji disini Hai ini ada fungsi get dibilang lebih baik pakai ini nih fget Oke supaya enggak stekoverflow tapi kita kepengennya pakai yang gets karena kepe kita memang kepengen yang overflow yang baru-baru-baru jadi kita akan jalankan sekarang buffer overflow Hai dia minta password katanya seperti yang disini dibilang minta password nih oke Hai jadi passwordnya ini adalah Hai depok sini ya ini passwordnya jadi kita akan asal dulu kita coba kita kasih password misalnya Iwan Hai ternyata passwordnya salah berarti apa yang dijalankan yang ini ya nih Hai passwordnya salah nih katanya kan Hai sekarang kita akan coba kondisi yang benarnya Hai ini yang terlalu ini kan kok passwordnya salah katanya jadi disini dia nggak nggak tertulis yang ini kondisi yang ini Hai karena kondisi ini hanya akan tertulis di sini di sebelah kanan kalau kondisinya benar Hai jadi saya akan coba lagi sekali lagi dengan password yang benar kita Ayo kita nah disini yang terjadi adalah Hai ini dijalankan Hai ke yang ini Hai nah ini password benar Hai dan Hai dan yang ini yang jika terbaca maka anda punya access root yang ikan yang ini ini berjalan yang ini berjalan Hai jadi jadi kalau passwordnya benar yang dijalankan adalah yang ini dan yang ini oke sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita disini kan di dimintanya adalah passwordnya Hai bapaknya enam nih nih bapaknya enam kita akan buat lebih dari enam oke kita coba Ayo kita tes Hai dijalankan kemudian passwordnya kita isi sembarang kita isi sampai itu 234567 kita isi sembarang yang terjadi adalah Hai dia mendeteksi bahwa passwordnya salah Hai tapi Hai disini Hai jika ini terbaca maka anda punya akses root dikasih akses root walaupun passwordnya salah gitu kan ya disini Hai berarti yang dijalankan adalah ini ya yang ini Hai tapi dia juga menjalankan ini padahal seharusnya kalau ini dijalankan Hai ini enggak di jalan seharusnya kalau gitu tapi yang terjadi enggak itulah bapak-bapak-bapak Hai isimlinya Ayo kita akan kompil yang isimlinya itu adanya di harga ccc Hai nasem Hai fl64 Hai kenapa mainnya boh betul sini boh dot Hai ke SM Hai kemudian kita linking link-link-link-link pakein yang Hai hai oh ini langsung mungkin boh ini boh hai 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 .we Hai kemudian ini harus ada Hai ini Hai Hai dan ilgi linux x8664.so.blog jadi ya warning ini ada warning juga ya apa-apa ya ini warning aja disini warning katanya memperingatkan aja saja tapi ininya jalan kompilernya jalan oke sekarang kita akan coba Bob password apa passwordnya sama ya tadi ya ini kita buka dulu untuk ininya yang apa source code nya untuk yang tadi nanobox.sm nah yang ini ya biar terlihat disini sama passwordnya adalah theboxnya kita buat sama thebox passwordnya jadi saya akan masukkan asal dulu seperti tadi iwan maaf password salah berarti yang berjalan adalah yang passwordnya salah maaf ini tergeser-geser saya akan geser dulu oke jadi untuk yang kita coba yang passwordnya benar jadi kalau passwordnya benar selamat password benar jika ini terbaca maka anda mendapat anda punya akses root katanya sekarang kalau misalnya kita coba juga yang bapak profilnya kita coba lebih dari 6 oke sekarang kita 1234567 nah disini sama dengan yang bahasa saya tadi ya posi dari password salah dijalankan tapi dia dikasih akses root jadi bapak profil seperti itu teman-teman untuk buffer overflow jadi buffer overflow tetap berjalan itu ya dia gak error pas dijalankan gak error karena stack ini gak penuh tapi kalau stack overflow itu langsung error programnya gak berjalan itu bedanya jadi untuk source code nya teman-teman bisa ambil yang ini kalau misalnya bisa semua saya akan masukkan semua ke kolom deskripsi tapi kalau gak bisa semua saya akan pilih yang beberapa terutama yang bov ini dulu ya bov ISM karena ini channelnya channel ISM bov ISM dan soft ISM atau yang ini deh yang bov ini perbandingan ya bov C yang ini coba kita kasih lihat dulu bov C yang ini yang bov tapi dalam bahasa C nya sebagai perbandingan dengan bov yang dalam bahasa SMD tapi kalau misalnya ini gak bisa diisi ke kolom deskripsi maka saya akan memilih bov ISM dan bov eh dan soft ya soft itu stack overflow tapi kalau misalnya itu juga gak bisa maka saya akan memilih hanya bov ISM oke untuk yang lain kalian bisa ketik sendiri mungkin ya atau saya akan buatkan link lah nanti kalau memang gak bisa ini oke salam programan selamat menikmati selamat menikmati